Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya jumpa lagi dengan channel Aska Alcilacapi Semoga pada malam hari ini teman-teman bila semuanya Dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin Teman-teman bila kali ini saya mau mengenalkan Pisau Sembelih ya Pisau yang tergolong harganya murah ya terjangkau Tapi kemudian banyak sekali yang pakai ya Termasuk Jagal RPH yang Apa sih namanya Cukup viral ya Cak Erik di Lawang Jawa Timur Juga dia pakai Pasador Jadi Tramontina Pasador Kemudian Di Asah Ulang Pakai batu alam Saya pernah telepon langsung ya Telepon langsung dengan beliau Cak Erik Itu pakai batu alam dari daerah Madura Seperti itu Jadi di Asah Ulang Dalam waktu lama Dan hasilnya luar biasa ya Kalau teman-teman yang sudah pernah lihat videonya itu Pisau Pasador Pisau Pasador ya Luar biasa hasilnya untuk sembelih gitu ya Nah ini Saya ada Tiga ya Pisau Pasador Tiga ukuran Ini Ukuran 20 cm Atau 8 inci Ini yang 10 inci Atau 25 cm Ini paling panjang 12 inci Atau 30 cm Kalau saya sendiri Pakai yang ini Yang 10 inci ya Kemarin ya Pakai yang 10 inci Nah Untuk Teman-teman yang Kebetulan mungkin punya Pasador ya Biar handle nya gak licin Kalau saya dibalut dengan Apa namanya Yang biasa di handle racket itu ya Murah harganya ya Paling 8 ribu Atau 10 ribu Ini jadi Jadi gak licin Jadi enak Dipegangnya Handle nya ya Atau Kalau Teman-teman yang lain Ada juga yang Diganti handle nya Di handle pakai kayu Jadi tambah Kelihatan Bagus ya Tambah cakep aja Kalau diganti Pakai kayu Handle nya Ini Pasador ini Harganya terjangkau ya Gak mahal Terjangkau Tapi kemudian banyak Sekali yang pakai Ini kalau teman-teman Kebetulan ya Punya Facebook Kemudian gabung Di Grup Pengguna Tramontina Pengguna Tramontina Itu disana Itu disana banyak sekali Video-video Penyembelian Sapi Ataupun Kambing Yang pakai Pasador ya Banyak banget Kalau masalah Ketajaman Jangan ditanya Udah banyak banget Review nya Banyak yang pakai Pasador ini Jadi kualitasnya Sudah Pokoknya Dengan ragu lah Dengan kualitas Pasador ini Nah ini Jujur aja Ini Malam ini Ini saya Jualan gitu ya Jadi saya tawarkan kepada Teman-teman ya Harganya murah aja ya Ini Ada yang 20 Ini cocok untuk tarik nih ya 20 cm ya Enak banget nih Untuk tarik ya Atau Untuk kambing Ya Juga Pas banget ya Kalau sapi ya Untuk tarik ya Enak Ini yang 10 inci Untuk dorong oke Untuk tarik juga oke Atau dorik ya Dorong ya Kemudian tarik ya Ini yang 30 cm Nah ini cocoknya Memang untuk dorong nih Untuk Untuk dorong enak banget nih Ya Jadi Murah Kemudian Banyak yang pakai ya Jadi saya Rekomendasikan Kemudian saya tawarkan Kepada teman-teman Karena memang Banyak banget Video-video reviewnya Yang bagus ya Kemudian Saya sendiri juga Pakai Dan saya rasakan Enak Itu ya Tentunya Faktor lain Juga Pengaruh ya Termasuk Asa ulang Asa ulang Kemudian Apa namanya Pada saat proses Eksekusi Ya Atau pada saat proses penyembelian Itu juga pengaruh ya Jadi posisi leher Ya Posisi leher Kemudian Gelambir Itu juga pengaruh Pada hasil penyembelian Ya Jadi Pisau tajam Tapi kemudian Posisi lehernya Gak enak Gelambirnya Gak ada yang narik Gitu ya Pisau tajam pun Ya nanti hasilnya Kurang-kurang maksimal Seperti itu Oke Itu aja ya Teman-teman Jadi Silahkan Kalau berminat Ya Dengan pisau Pasadornya Silahkan Bisa Langsung Ke WA aja Cek harga Tanya-tanya Boleh Silahkan langsung Ke WA saya Oke Terima kasih Teman-teman Sudah menonton Semoga Bermanfaat Jangan lupa Dukung channel saya Dengan cara Like Share Dan Subscribe Supaya Saya lebih banyak Lagi Mengupload Video-video Tentang pisau Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax